hai oke Halo semuanya balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID so seperti biasa ya hari ini kita akan membahas beberapa saham dan ya semoga apa yang saya bahas menarik teman-teman ya nah disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya ini murni adalah analisa saya perbadi jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik untungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing nah minggu lalu ya kalau salah Senin atau minggu saya pernah bahas beberapa saham yang menurut saya menarik selain sektor energi dan banking ya waktu itu beberapa saham yang saya bahas yang pertama itu bevin nah bevin waktu itu itu saya bahas tanggal ini ya tanggal minggu lalu ya hari minggu ya hari minggu saya bahas bevin masih di harga 1285 dan sekarang pun masih harganya masih sama ya di 1285 nah bevin ini sebenarnya dia udah break dari ascending trendnya tapi dia breaknya bukan dengan dengan volume gede jadi masih ada ruang buat bevin konsolidasi dulu sebelum nantinya menurut saya akan melanjutkan kenaikan dari segi trend saham ini juga masih bagus dan level support yang harus dijaga itu 1200 ini level support yang harus yang harus dijaga ya 1200 dan fitiko atau tender of bukan ya tender offer itu juga akan di kalau salah dilaksanakan harga 1200 ya jadi 21200 itu apa namanya bisa menjadi patokan super kuat untuk bovin oke so far sih ini saham menurut saya masih masih bagus ya ini yunulah ini punya siapa dan prospeknya juga menarik kalau dari dari sisi saya perbadi dia naiknya juga dengan pola uptrend yang bagus ya bukan bukan tipe saham yang naik kencang kemudian sahamnya ARB berjilip-jilip ini sahamnya nah naik dengan pola-pola yang bagus kalau menurut saya jadi so far bovin menurut saya di harga sekarang masih layak untuk dibeli cicil ya sampai 1200 ya oke itu untuk bovin kemudian Hai berikutnya ada issp yang kita bahas minggu lalu oke issp itu kita bahas dia di candle ini ya di candle ini di candle merah ini di harga 390-an waktu itu nah waktu itu saya bilang ini titik krusial untuk issp kalau dia rebound teman-teman bisa manfaatkan speculative buy kemudian averaging up lagi ketika dia break inverted head and shouldersnya nah Jumat kemarin dia come from breakout teman-teman breakoutnya juga dengan volume gede jadi so far issp ini buat yang udah beli selamat mati kong-right dan issp menurut saya masih ada ruang untuk naik ke belas lainnya di sekitaran 500-512 ya dan kalau itu mampu lewat maka akan sangat menarik ya untuk issp kalau dia mampu lewat belas lainnya dan buat teman-teman yang baru mau entry yang baru yang baru tertarik untuk entry saham ini maka teman-teman teman-teman bisa manfaatkan entry ketika sahamnya retrace dulu ya kalau dia retrace dulu dengan volume yang kecil maka teman-teman bisa speculative buy disitu teman-teman ya nah buat teman-teman yang mau speculative buy area supportnya itu mendekati 430 ya jadi ketika risknya sudah bisa teman-teman tanggung maka disitu teman-teman boleh entry semisal dia turun dulu ke 450 maka itu risknya sekitaran 5-6 persen ya kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 430 jadi ya di situ teman-teman boleh entry bertahap ya sampai 430 sebagai area neckline atau support kuartnya ya di issp kalau jebol itu close di bawah 430 maka disitu teman-teman bisa cut loss ya software sih menarik ya volume-nya gede dan menurut saya masih 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 ada ruang ya ini issp untuk lanjut naik ya oke itu untuk issp kemudian ada palm palm yang juga jalan ya nah minggu lalu kita bahasnya di candle ini di candle hijau ini waktu itu saya sarankan untuk beli ketika dia mampu break dari petan ini dan kamis kemarin dia break ya breaknya juga dengan volume yang gede banget jadi so far palm sebenarnya oke cuma ya cuma Jumat kemarin dia kelihatan ada distribusi ya teman-teman Jumat kemarin ada distribusi yang cukup gede kalau menurut saya perbadi nah kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya temp frame yang lebih kecil ini kelihatan sekali distribusinya ini dengan volume yang gede jadi buat teman-teman yang udah beli jangan lupa untuk set trailing stopnya teman-teman jangan lupa untuk trailing stopnya jangan sampai saham yang udah profit ini 20 persenan sampai rugi ya teman-teman so far sebenarnya sebenarnya palm ini dari segi katalis oke dari segi trend sebenarnya sahamnya ini masih bergerak uptrend ya dia penurunan ini dengan volume kecil dan membentuk volume wage kemudian ada double button disini nah harapan saya disini dia membentuk small handle ya jadi ini bisa jadi kapan handle yang besar dan lanjut naik break ke seribu seratusan harapan saya teman-teman ya tapi apapun yang terjadi kita sudah profit di saham ini jadi jangan sampai saham yang udah profit itu rugi teman-teman ya so far menurut saya palm ini masih ada ruang ya untuk naik cuma buat teman-teman yang baru mau entry entrynya dimana teman-teman bisa manfaatkan entry kalau dia turun sampai sini sampai mendekati harga 715 sampai 740 ya 740 sampai 715 teman-teman bisa entry di dekat-dekat situ dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 700 ya untuk palm ini nah palm ini sendiri akan berubah fungsi ya ini kan agro ya ya dulunya ini perusahaan di algor sekarang perusahaan ini akan bergerak di bidang investasi dan akan ada beberapa investasi yang menguntungkan saham palm ini salah satunya MDKA dan BBYB kalau salah oke nah itu untuk palm ya teman-teman so far jangan lupa setter link stop yang baru mengerti tunggu ada flow lagi nah kemudian ada APLN nah APLN ini salah satu yang enggak yang enggak jalan teman-teman APLN ini enggak jalan sesuai plan dan juga saham-saham properti lainnya seminggu terakhir itu bergerak enggak bagus juga ya APLN ini salah satunya dia Jumat kemarin jebol support jebol 111 jebol 115 nya dengan volume yang meningkat jadi beware ya beware untuk APLN last support itu disini di 108 kalau itu jebol maka it's bad ya nggak nggak bagus untuk APLN jadi strateginya gimana strateginya ya teman-teman bisa kalau teman-teman merasa porsinya sudah kegedean teman-teman better cut loss kemudian tunggu lagi nanti ada flow yang masuk so far sih sebenarnya ya sebenarnya dari segi volume dia turut sih nggak nggak begitu signifikan dibandingkan volume dia rebound disini cuma yang namanya trading saham kita harus belajar untuk disiplin ya kalau sahamnya sudah nggak sesuai harapan ya cut loss dulu nanti entry lagi ketika memang sahamnya udah bergerak rebound ya jadi software sih so-so ya nggak terlalu bagus menurut saya untuk APLN di harga saat ini oke itu untuk APLN ya buat teman-teman yang mungkin porsinya masih terlalu kecil ya masih kecil banget maka teman-teman teman-teman bisa perhatikan 108 jika dia rebound disitu maka teman-teman masih boleh hold saham ini oke itu untuk APLN kemudian ada CPRO CPRO minggu lalu kita bahas di candle ini ya di candle ini di harga 95 kalau setelah minggu lalu ya waktu itu kita sarankan untuk cicil beli spekulatif baik ya buat yang mau spekulatif baik cicil beli dari 95 sampai last di 90 nah saat ini harganya itu harga di 90 ya tepat di support yang kita gambar minggu lalu teman-teman ya jadi momen crucial untuk CPRO sebenarnya minggu depan ya atau Senin depan itu adalah momen-omen crucial untuk CPRO nah sebenarnya saham ini menurut saya masih dalam pergerakan yang menarik ya kenapa pertama ya di sini dia naik dengan volume yang relatif gede-gede teman-teman di sini dan naik dengan volume yang relatif gede kemudian di sini dia turunnya di sini dengan volume yang terus mengecil dan kalau kita ke timeframe yang lebih kecil ya ini kita bisa push biar lebih jelas kalau kita ke timeframe 1 jam di sini dia turunnya ini membentuk pattern yang bagus ya pattern yang bagus kita bisa konsumsikan ini sebagai volume wedge atau ya ini mirip volume wedge atau bullish flag teman-teman nah menarik jika CPRO ini mampu breakout dari sini dari 97 menurut saya peluang dia untuk break inverted hidden solders ini menarik banget teman-teman ya jadi strategi untuk saat ini gimana ya nah saat ini posisinya kan lagi dalam tekanan teman-teman ya posisi saat ini dia lagi dalam tekanan jadi buat teman-teman yang mau speculative buy bisa beli pertahap ya mungkin dicicil di harga sekarang atau yang sudah nyicil dari dari 95 nah teman-teman yang udah nyicil dari sini di harga sekarang itu teman-teman jangan beli lagi nah buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang itu teman-teman boleh beli tapi jangan dengan forceful teman-teman jangan dengan forceful nah forcefulnya dimana forcefulnya teman-teman bisa averaging up ketika dia memang break up ya ketika dia menanti break dari ini dari 100 kita belakang 100 aja teman-teman ya nah ketika dia break nanti dari 100 maka teman-teman bisa averaging up disitu jadi strateginya seperti itu teman-teman ya kalau dari dari saya pribadi buat swing di saham-saham yang masih dalam tekan itu seperti ini nah software sih masih oke kalau menurut saya pribadi teman-teman ya software masih oke kalau menurut saya pribadi dan dari segi volume dia turun juga terus mengecil pattern dia turun juga bagus ya kalau menurut saya jadi ya itu terserah teman-teman mau entry di harga sekarang oke atau nunggu dia break website ini juga oke teman-teman ya jadi itu sesuaikan dengan risk atau style trading masing-masing oke itu untuk CPRO kemudian yang terakhir itu ada BWPT sorry BWPT minggu lalu kita bahas BWPT di sini di candle merah ini teman-teman ya nah waktu itu saya sarankan untuk beli dan stop loss nya teman-teman bisa set di bawah 85 nyata dia nggak nyentuh eh 85 dan 83 sebagai area stop loss under itu teman-teman ya nyata dia nggak nyentuh dan ribbon tepat di 85 sekarang posisinya sebenarnya masih dalam profit teman-teman tapi tipis profitnya masih tipis kalau kita hitung profitnya dari 95 di harga saat ini itu profitnya sekitarannya 34 persenan lah nah buat teman-teman yang udah beli gimana set early stop buat teman-teman yang baru mau entry masih bisa kah menurut saya masih oke teman-teman ya nah kalau kita ke time frame yang lebih kecil kalau kita ke time frame yang lebih kecil sebenarnya BWPT ini masih oke di sini ada dua gap sorry bukan dua gap ya dua candle dimana sahamnya pagi-pagi langsung open gap kemudian setelah itu dibawa toruh bedanya dengan palem tadi ya dia open gap tinggi tapi volume buangannya nggak terlalu gede which is itu artinya nggak ada retail yang beri di harga atas teman-teman ya nah untuk posisi saat ini BWPT sebenarnya masih menarik teman-teman ya kalau kita sorry ya sorry agak ribut-ribut di luar nah kalau kita hapus dulu ini di sini ada pattern yang menarik buat BWPT ini resisten 95 kemudian di sini yang membentuk yang namanya ascending triangle oke jadi kalau ya kalau BWPT ini maku break 95 dia ada potensi untuk ke 105 oke 105 dan kalau dia break 105 itu potensinya menarik banget ya buat BWPT jadi strateginya seperti apa ya buat teman-teman yang baru mau entry bisa mulai cicil di harga sekarang tipis-tipis sampai 83 atau 78 teman-teman bisa manfaatkan sebagai last support untuk BWPT ya oke jadi dua area ini harus yang harus jaga yang pertama di 83 kemudian yang kedua di 78 under itu better out dulu untuk BWPT nah buat teman-teman yang menunggu konfirmasi bisa tunggu BWPT ini terkonfirmasi breakout dari 95 kalau BWPT ini mampu break dari 95 itu menurut saya menarik teman-teman dan view besar saya di sini ada double pattern yang gede kalau dia mampu break dari 105 ini pattern pertama ini pattern kedua dan kalau dia mampu break 105 itu potensinya bisa ke 140 which is itu sekitaran 30-50 persenan dari harga sekarang ya menarik kalau menurut saya pribadi jadi strateginya teman-teman bisa set masing-masing mau beli harga sekarang cicil oke dan kalau mau nunggu dia breakout juga oke kalau menurut saya pribadi oke sekian untuk pembahasan pembahasan kita hari ini tapi sekali lagi ya saham-saham yang kita bahas hari ini itu kebanyakan saham-saham tool liner atau istilah lima itu saham gorengan jadi porsi masuknya itu jangan terlalu besar teman-teman kecuali BWPT teman-teman bisa masuk dengan porsi yang lebih-lebih sedikit ya oke sekian untuk pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat sekali lagi dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support saya di channel ini terima kasih selamat hari ini